Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Berziarah kubur merupakan suatu hal yang dianjurkan dalam Islam Dengan berziarah kubur dapat menjadikan hati menjadi lembut Dan selalu mengingatkan diri akan kematian yang datang tanpa diundang Anjuran berziarah kubur juga berdampak kepada mayat yang ada di dalam kubur Ia akan mendapatkan kiriman pahala atas doa yang dipanjatkan para peziarah Lantas, apakah mayat bisa mengetahui kehadiran kita di makamnya? Bagaimana keadaan mereka saat ada orang yang menziarahinya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Apakah mayat bisa tahu kehadiran kita di makamnya? Ziarah kubur merupakan salah satu hal yang sangat didambakan oleh mayat di dalam kubur Bagaimana tidak dengan datangnya seseorang untuk berziarah kubur Sudah pasti mereka akan memanjatkan doa kepada Allah Agar ahli kubur diampuni dosanya Dilapangkan kuburnya Diberikan kenikmatan Dan ditempatkan di tempat yang terbaik Tentang apakah ahli kubur mengetahui Siapa yang menziarahi dan mendoakannya Sudah dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Al-Bayhaqi Dari Muhammad bin Wasi Ia menyebutkan Telah sampai kepadaku Bahwa orang-orang yang telah meninggal Mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat Serta satu hari sebelum dan setelahnya Hadis riwayat Al-Bayhaqi Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah Seorang sahabat yang bernama Abu Razin Pernah bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Jika aku mau berjalan melewati kuburan orang-orang yang telah meninggal Adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka? Rasulullah SAW menjawab Ucapkanlah olehmu Assalamualaikum Ahlat Diyar Minal Muslimina wal Mu'minin Wa inna insya'allahu bikum lahikun Nas'alukallahu lana walakumul afiyah Salam kesejahteraan teruntuk kalian Wahai ahli kubur Dari orang-orang Muslim dan mu'min Kalian adalah pendahulu bagi kami Dan kami adalah pengikut kalian Sesungguhnya kami insya'allah akan menyusul kalian Kemudian Abu Razin bertanya kembali Memangnya mereka mendengar wahai Rasulullah Rasulullah menjawab Mereka mendengar namun tidak bisa menjawab Rasulullah berkata lagi Wahai Abu Razin Tidakkah engkau ridho ucapanmu Dijawab oleh para malaikat sebanyak mereka? Hadis ini menjelaskan bahwa Sesungguhnya ahli kubur mengetahui Siapa saja yang menziarahi dan mendoakannya Akan tetapi karena alam mereka berbeda dengan alam dunia Maka apa yang dijawab oleh ahli kubur Tidak dapat didengar oleh manusia Hal ini sebagaimana Imam Asayuti menjelaskan Bahwa yang dimaksud mereka tidak mampu menjawab Adalah menjawab dengan jawaban Yang terdengar oleh orang yang masih hidup Artinya mereka tetap menjawab Hanya saja tidak terdengar oleh orang yang masih hidup Bagaimana keadaan mereka saat ada orang yang berziarah Berziarah kubur merupakan salah satu cara Agar menghalangi seseorang dalam melakukan kemaksiatan Hal itu karena dengan mengingat mati Seseorang akan bersiap diri Mengumpulkan amal ibadah sebagai bekal hidup di alam selanjutnya Saat seseorang berziarah kubur Ahli kubur akan sangat senang menerimanya Salah seorang ulama salaf yang bernama Usman bin Sawad Bercerita tentang ibunya Ia adalah seorang wanita yang ahli ibadah Saat ibunya hendak meninggal dunia Ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata Wahai tabunganku Wahai simpananku Wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaran dalam hidupku Dan setelah kematianku Jangan engkau abaikan diriku saat mati Jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku Kemudian ia meninggal dunia Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampun baginya Dan semua ahli kubur di sana Pada suatu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku Aku berkata Wahai ibuku bagaimana keadaanmu Ia menjawab Wahai anakku Sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat Aku Alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra Aku berkata Apakah ibu ada keperluan kepadaku Ia menjawab Ia jangan engkau tinggalkan ziarah yang engkau lakukan pada kami Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat Saat berangkat dari keluargamu Orang-orang bakal berkata kepadaku Ini anakmu telah datang Lalu aku merasa senang Dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga merasa senang Sungguh begitu gembiranya ahli kubur ketika anaknya, saudaranya, keluarganya selalu menziarahinya Karena sesungguhnya bagi ahli kubur hanya ada tiga hal yang dapat menjadi penghubung antara manusia yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal Salah satunya adalah doa anak yang soleh Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Apabila manusia itu meninggal dunia Maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga hal Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat Atau anak soleh yang mendoakan kepadanya Hadis riwayat muslim Pemirsa tadabur ilmi Demikianlah penjelasan mengenai apakah mayat bisa mengetahui kehadiran orang yang menziarahi dan mendoakannya Sungguh doa dari orang yang masih hidup sangat dibutuhkan Bagi mereka yang sudah meninggal Oleh karena itu, doakanlah mereka Semoga mereka yang telah meninggal Diberikan ampunan oleh Allah Dan diberikan kenikmatan di alam kuburnya Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bisawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari Admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh